Oke guys, jadi waktu kita pekerjakan saluran air ini untuk di jembatan Grand Evox City Nanya, Bang Ron, itu kalau dia antar lubangnya berjarak-jarak kan nggak mungkin menangkap semua air Nah, itu sudah kita pikirkan Kita membuat saluran air, ibaratnya ada got kecil lagi di antara lubang-lubangnya ini Dan ini got-got kecil ini kita bikin dari ujung kiri sampai ke ujung kanan-kanan di antar lubang Jadi setiap antar lubang ada got kecil Jadi pada nanti airnya mengalir dari atas dan dia mengalir di antara lubang tetap akan ketangkap Waktu ketangkap got kecilnya, dia akan jatuh ke lubang yang besarnya Jadi ujung ini, dari ujung ke ujung, dua lajur, dua jalur, lebarnya jalan ini Semua air yang melewati bisa ditangkap untuk masuk ke gorong-gorong Jadi nggak perlu khawatir, ada saluran airnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!